Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat Di antaranya nikmat iman, islam, isan Dan tak lupa nikmat sehat Sehingga karenanya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah Didoi dan dirahmati oleh Allah SWT Amin Tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Yaitu Nabi Muhammad SAW Serta para sahabatnya Tabiin, tabi utabiin Dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman Yang saya hormati Bu Dr. Hajah Anasukmawati KDM MPD Selaku Kepala Sekolah SMKN 9 Bandung Pak Aeb Saipudin SPD selaku kesiswaan Dan Bapak Dr. Andes Agan Zainal Arifin Somanteri MMPD Sebagai guru PABP dan pembimbing saya Dan juga kepada teman-teman yang saya cintai Perkenalkan nama saya Jawza Kamila Syabir Kelas 10 Kuliner 2 dari SMKN 9 Bandung Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Meneladani kebiasaan Rasulullah di bulan Ramadan Puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim yang ada di dunia Setiap kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa dan ibadah lainnya hanya untuk mengharapkan ridho, kasih sayang, dan ampunan dari Allah SWT Nah, sebagai umat muslim tentu kita harus melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik mungkin Seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW Berikut beberapa contoh kebiasaan Rasulullah SAW di bulan Ramadan Yang pertama, mengakhirkan sahur Sahur adalah bagian yang paling penting ketika seseorang ingin melaksanakan puasa Dengan melaksanakan sahur, tubuh kita akan tetap berstamina dan tidak kekurangan nutrisi selama berpuasa Rasulullah SAW bersabda Tidak akan hilang sifat kebaikan pada diri manusia selama ia mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa Hadis Riwayat Ahmad Menurut Abu Bakar Al-Kalamazi, maksud dari mengakhirkan sahur tersebut ia lah makan sahur pada saat sepertiga malam terakhir Nabi SAW juga pernah berkata bahwa mengakhirkan sahur ialah termasuk bagian dari fitrah Sebab pada waktu itu doa, ampunan, dan hajat dikabulkan oleh Allah SWT Maka dari itu, waktu sahur yang paling utama ialah ketika mendekati waktu fajar Yang kedua, menghindari berkata kasar Berpuasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi lebih dari itu Di antara banyaknya aturan selama berpuasa, salah satu aturan yang wajib kita ikuti yaitu menghindari berkata kasar Dirawayatkan dari Abu Hurayroh, ia berkata Rasulullah SAW bersabda Semua anak Adam adalah untuknya, kecuali puasa, ia adalah untukku Dan aku yang akan membalasnya Dan puasa itu adalah perisai Pada hari seseorang dari kamu berpuasa, janganlah berkata kotor dan berbuat gaduh Dan apabila ada orang yang mengajak berbantah atau bermusuhan Hendaklah ia mengatakan, saya sedang berpuasa Hadis riwayat An-Nasai Meski larangat tersebut tersirat dengan jelas Sebetulnya, berkata kasar ketika berpuasa di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa loh Tetapi itu membuat seseorang kehilangan pahala dan pengampunan dari Allah Maka dari itu, kita harus menghindari berkata kasar Yang ketiga, menyegerakan berbuka puasa Keutamaan menyegerakan berbuka puasa selain untuk mengikuti sunnah Rasulullah Juga akan dicintai oleh Allah SWT Karena itu, ketika adhan maghrib berkumandang Umat muslim dianjurkan untuk menyegerakan berbuka puasa Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA Allah SWT berfirman Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara hamba-hambaku Ialah orang-orang yang menyegerakan berbuka puasa Doa berbuka puasa yang sohi pada zaman ini Yaitu Yang artinya Telah hilanglah dahaga Telah basahlah kerongkongan Telah dipoloreh pahala Jika Allah menghendaki Memang, sebetulnya Doa berbuka puasa yang berbunyi Allahumma lakasumtu Wabika amantu Wa'ala rizkika aftortu Birahmatika ya arhamar rahimin Itu tidak salah Tetapi hadisnya lemah Maka dari itu, kita harus mengikuti hadis yang lebih sohi Yang keempat Tadarus Al-Quran Umat muslim juga dianjurkan untuk melakukan perbuatan sunnah Di antaranya yaitu Tadarus Al-Quran Sebagaimana yang dijelaskan Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 Yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Yang artinya Bulan Ramadan adalah bulan yang didalamnya diturunkan Al-Quran Sebagai petunjuk bagi manusia Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu Dan pembeda antara yang benar dan yang batil Saudakallahul azim Yang kelima Atau yang terakhir Yaitu Menghidupkan malam Laylatul Qadar Bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia Karena peristiwa turunnya Al-Quran ke muka bumi Yang juga disebut sebagai malam Qadar Atau Laylatul Qadar Peristiwa turunnya Al-Quran ini Dijelaskan pada Quran Surat Al-Qadar Ayat 1-5 Yang berbunyi A'unzu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrohmanirrohim Inna anzalnahu fi laylatil qadar Wama adra kama laylatul qadar Laylatul qadar khairun min alfi shah Tanazzalu malaikat warru fiha biizni rabbihim Milkulli amr Salamun hiya hatta matla il fajr Yang artinya Sesungguhnya kami telah menerunkannya Al-Quran pada malam Qadar Dan tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan Pada malam itu turun pada malaikat Turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya Untuk mengatur semua urusan Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar Laylatul qadar merupakan malam yang lebih baik daripada seribu bulan Yang dimaksud dengan lebih baik daripada seribu bulan Ini adalah Solat dan amalan pada laylatul qadar Lebih baik dari solat dan puasa di seribu bulan yang tidak terdapat laylatul qadar di dalamnya Menghidupkan laylatul qadar dengan solat akan mendapat pengampun dosa Barang siapa melaksanakan solat pada malam laylatul qadar Karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni Hadis riwayat Bukhari Menghidupkan malam laylatul qadar pun bukan hanya dengan solat saja Bisa juga dengan bersikir dan membaca Al-Quran Sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa pada malam laylatul qadar Seperti doa yang setelah dicontohkan oleh Rasulullah SAW Yang berbunyi Allahumma inna ka'afun tuhibbul afwa fa'fu'anmi Yang artinya Ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf yang menyukai permintaan maaf Maafkanlah aku Demikian yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Karena kesalahan datangnya dari saya dan syaiton Dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh